Intro Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya Nurani Hakim punya ruang sendiri Untuk bisa mengekspresikan dalam bentuk putusan Disampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran Selamat menjalankan amanat konstitusi Kata-kata ini, peluang-peluang yang akan memuasai kekuatan ini Tidak menyinggung sama sekali tentang diskualifikasi Pemerintah telah melakukan pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis Terima kasih telah menonton! Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall INUS Tower Jakarta Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Bicaksono Tahap malam perjalanan Bill Press 2024 Usai Kemarin Hakim Mahkamah Konstitusi telah menutup dengan ketukan palu Ada beberapa yang dicatat Cukup banyak karena ada beberapa jam-jam kemudian dibacakan Tapi diantaranya Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud menelan hasil MK menolak seluruh permohonannya Nepotisme dan cawe-cawe penguasa tidak cukup bukti Namun sejarah baru terukir Pertama kali ada hakim yang berbeda pendapat pada sengkita Bill Press Dan jumlahnya langsung tiga Ketukan palu ketua Mahkamah Konstitusi memuka babak baru demokrasi negeri Pemirsa saya Aiman Wicaksono Inilah Rakyat Bersuara Dan sebelum saya memanggil sejumlah narasumber Saya harus minum dulu supaya lebih segar Bismillah Ya Baru lebih segar dan kemudian saya panggilkan narasumber saya Saya tidak sendiri saya akan mengundang beberapa narasumber ke panggung rakyat bersuara Tim hukum Anies Muhaymin senantiasa hadir untuk panggung rakyat bersuara Bung Refli Harun Kita berikan mu tangan Ini Bung Refli walaupun sedang kurang sehat tapi tetap Paju ke sini Sudah kalah gak berani tampil lagi Datang tampak muka pulang tampak punggung gitu ya Oh nanti ditukar Nanti ditukar Silahkan bebas Kemudian dari pihak tim hukum Paslon Ganjar Mahfud 03 Bung Sira Prayuna Pampak lah Bung Sira Sehat lalu Silahkan Sebenarnya saya Mengundang Bung Otto Hasibuan dan juga Bung Hinca Panjaitan Tim hukum dari 02 atau Prabowo Kiburan Namun beberapa saat lalu ia mengabarkan bahwa ada rapat mendadak di rumah Pak Prabowo Subianto Tapi jangan khawatir, nanti saya akan panggil dan Pak Otto sudah bersedia untuk bergabung nanti lewat Zoom Saya ingin tahu rapat mendadak apa yang ada di rumah Pak Prabowo dan memanggil tim hukumnya Nanti kita akan saksikan sama-sama, kita akan dengarkan sama-sama nanti, eksklusif di Rakyat Bersuara Kemudian ada Jokowi Mania yang bergabung bersama dengan tim Prabowo Gibran Bung Immanuel Ebenezer, Bung Noel Boleh gak? Saya panggilnya Bung Noel Kaltara Nanti boleh dijawab, kayaknya kalau dipanggil Kaltara panjang nanti, nanti aja nanti Silahkan, silahkan Bang Noel, ini kawan lama saya nih Salah satu narasumber juga, eksklusif Kemudian, politisi Partai Demokrat, Bung Andi Malarangeng Bung Andi, luar biasa, dengan lambang demokratia tidak pernah tertinggal Masih ada, satu lagi Bung Adi Pra itu masih di jalan, nanti saya akan panggilkan Tapi, last but not least, selalu Kawan kita yang selalu kritis, dosen kita yang selalu mengajak kita untuk berpikir luar biasa Inilah, Bung Rocky Gerung, no Rocky, no Party Ya, memang kalau lihat mahasiswa bahwanya mau ngajar terus Memberikan ilmu, silahkan boleh sebelah sini Sebelah kanan, oke, sebelah kiri Katanya sudah ditelepon Pak Prabowo, saya nggak tahu itu burawan atau benar Saya nggak tahu, nanti saya tanyain juga boleh Baiklah, sebelum kita bertanya kepada para Ya, di sini, narasumber-narasumber istimewa saya Kita saksikan dulu informasi berikut ini Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya Mahkamah Konstitusi memutus menolak seluruh permohonan Anies Baswedan Muhammad Iskandar Serta Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam sengketa Pilpres 2024 Menolak SFC termohon dan SFC pihak terkait untuk seluruhnya Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya Usai putusan MK, Anies Baswedan menemui para ketua umum partai pengusungnya di Pilpres 2024 Kami sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran Selamat menjalankan amanat konstitusi Selamat bekerja menunaikan harapan rakyat Sementara Ganjar Pranowo menyatakan Disenting opinion atau beda pendapat dari tiga hakim MK Menunjukkan nurani hakim memiliki ruang tersendiri Dalam memutuskan Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang Dan mudah-mudahan PR-PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan Tiga hakim MK menyatakan disenting opinion atau beda pendapat Adalah hakim Saldi Isra, Eninur Baningsi, dan Arief Hidayat Apa yang dilakukan oleh pemerintah presiden dengan genap struktur politik kementerian dan lembaga Dari tingkat pusat hingga level daerah telah bertindak partisan dan memihak calon pasangan tertentu Tindakan ini secara jelas telah menciderai sistem keadilan pemilu Penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil Pada titik inilah pemerintah telah melakukan pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis Melalui Ketukan Palu Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo, Rabu 24 April 2024 KPU akan menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Tiga disenting opinion itu tidak menyinggung sama sekali tentang diskualifikasi Ketukan Palu Ketua MK Soehartoyo sekaligus menandakan dimulainya babak baru demokrasi negeri Kalau kemarin kita sudah mendengar bahwa ada sidang putusan yang final dan mengikat dari Mahkamah Konstitusi Artinya proses pemilu selesai pada titik itu Besok kita akan menyaksikan sama-sama termasuk juga ayah bisa akan menyaksikan Menampilkan atau menayangkan ya Terkait dengan penetapan dari presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka Besok pukul 10 di kantor komisi pemilihan umum Artinya semua sudah selesai, semua sudah final Nah biasanya di rakyat bersuara Kalau sudah mau selesai, mendekati selesai Saya meminta Bung Roki Gerung untuk menyampaikan kejangan Kali ini karena prosesnya sudah selesai Maka pertama kali di rakyat bersuara Pada tahap awal ini Saya berikan pada Bung Roki Gerung untuk memberikan kejangan Silahkan Bung Roki Dari semua proses pemilu sampai kemarin putusan Palu Mahkamah Konstitusi Apa yang bisa Anda sampaikan? Iya prosesnya sudah selesai Tapi kritik saya akan berlanjut Coba kita bayangkan Dengan komposisi 3 banding 5 Prabowo akan memimpin 5 tahun ke depan Lain kalau ini segera skor bola Ini skor yang diperoleh setelah ada perdebatan etik Legal, culture, bahkan psikologi, filosofi apa lagi Jadi ini akan berlanjut sebagai diskors masyarakat sipil Dan kalau diskors itu kemudian menemukan titik krusial baru Itu akan mengganggu kekuasaan Coba kita lihat misalnya ada 5 hakim Dan 5 hakim itu memutuskan bahwa Tidak ada barang bukti karena kekurangan saksi Kan itu dalilnya Sementara yang tiga mengatakan ini curang Padahal sebetulnya dengan kekurangan saksi pun sudah dinyatakan curang Apalagi kalau saksinya ditambah Pembuktiannya bahkan bisa melampaui apa yang kita bayangkan Kan logikanya begitu kan Yang kedua yang menarik adalah Dinyatakan disitu there is no nepotism itu Tidak ada nepotisme disitu Oke Artinya kita bertanya sekarang Berarti Gibran bukan ponakan dari Paman Usman Berarti Paman Usman Bukan impar dari Pak Jokowi Kan begitu logikanya kan Kan Gibran adalah nephew ponakan dari Kan itu dasarnya kenapa disebut nepotism Jadi Gibran ini siapa? Berarti dia bukan anak-anak Jokowi Kalau tidak ada nepotisme ini Gibran yang dari mana itu? Arti nepotisme itu kan kalau menggunakan kekuasaan Tapi kemarin disebutkan tidak terbukti kekuasaan Itu tidak ada urusan disitu Nepotisme artinya ponakan, nephew Kan bahasa Inggrisnya begitu kan Kan dari kata itu datangnya tuh pengertian itu Artinya ada politik keluarga disitu Itu gampangnya secara generik Kata nepotisme artinya ada politik keluarga Berarti tidak ada hubungan keluarga antara Gibran dan Paman Usman Tidak ada hubungan keluarga antara Paman Usman dan Jokowi Itu artinya di dalam kesimpulan akhir Tidak ada hubungan keluarga antara Jokowi dan Gibran Jadi bagus juga keputusan Mahkamah Konstitusi Hubungan biologisnya dibatalkan Kalau begitu pertanyaannya Gibran siapa? Logiknya begitu Atau philosophical reasoningnya begitu Saya sebut philosophical reasoning Supaya kita taruh kata filosofi itu Sebagai cara untuk memahami Kondisi kita hari ini Jadi saya mau menyimpulkan aja Masih banyak hal tapi oke ini sebagai pengantar Bahwa Keputusan itu Diputuskan oleh lima hakim Dengan jari-jari yang bercincin berlian Maksudnya apa nih? Lima hakim Dengan jari-jari yang bercincin berlian Jenis keputusan itu Keputusan yang hanya melihat Kilauan Kilauan dari black letter of law Coba saya ulang ya Teman-teman mahasiswa Inti dari keputusan Mahkamah Konstitusi Kekurangan saksi Sebelumnya dia bilang Saksinya kami batasi Coba logikanya bagaimana? Kan Pak Suwartoya bilang Tidak boleh banyak saksi Cukup berapa? 19 saksi itu Saksi dan ahli Sekarang dia bilang Kami tolak dalilmu Karena kekurangan saksi Bukan kekurangan Anda larang Ditambahnya saksi Kan logikanya juga gitu Jadi Dia membatalkan sendiri nalar dia Si Suwartoya ini Nah orang yang nalarnya batal itu Itu cuma dua Atau tidak sekolah Atau dia sekolah Tapi otaknya tidak cukup bercahaya Dibanding cincinnya Ini maksudnya mau menjawab yang viral-viral di media sosial itu Soal cincin Oh kirain memburuki mau jawab Saya mau terangkan itu Kalau kita periksa Itu pentingnya nalar di dalam reasoningnya itu Tidak cukup saksi Maka kami tolak Pembuktian kalian Boleh gak kami tambah saksi? Tidak boleh Kentolol namanya kan cara berpikir itu kan Itu satu soal Yang kedua Soal puji-pujian pada tiga Pendekar hukum itu Apa benar Buat tiga Pendekar hukum ini Siapa namanya? Sali Isra Arif Hidayat Mbak Eni itu Betul-betul Dari datang Oleh karena kesadaran diri dia Atau sebetulnya ada desain juga Yang menyebabkan mereka disenting Tentu Pak Jokowi tahu bahwa Musihnya empat Suartoyo juga mesti disenting Tapi kalau begitu nanti deadlock Maka satu dipindahin Sebagai pro Jadi yang tiga ini Sebenarnya dimanfaatkan Tanpa sadar Untuk memperlihatkan Pak Raki Saya klarifikasi sedikit ini teknis Kalau empat-empat tadi Ada Suartoyo Dikabulkan kita Karena ketua Karena ketua Apalagi karena itu Jadi memang Dideteksi bahwa bahaya Kalau empat Saya bahkan masih bilang tadi Deadlock tuh Supaya ada huru-hara Maksud saya tuh Tetapi Jokowi mungkin pintar Kalau semuanya Setuju Citra Mahkamah di internasional Hancur Mesti dibikin Ada disenting Saya pikir nanti Mesti dijelaskan juga Apa kaitan dengan Pak Jokowi Karena Itu harus dijelaskan juga Bung Roki Jangan sampai kemudian Ini menjadi Tudingan fitnah Dan lain sebagainya Bukan Karena itu saya bilang Saya mesti bikin Hipotesis itu Supaya orang Jangan terlalu puji-puji Kan dasarnya begitu kan Ya memang Dari segi nurani Oke saya kenal Saldi Saya kenal Arief Saya kenal Bu Eni Bu Eni Tapi saya gak kenal Suartoyo Itu masalahnya kan Yang tadinya Mempromosikan diri Sebagai tokoh moral Di situ kan Kan Suartoyo Bolak-balik Semua media Mengatakan Akan ada sesuatu Keputusan yang bermakna Bahwa ini Akibat dari Keadaan Cawai-cawe Segala macam Jadi dari awal Dia mensponsori Ide bahwa Keputusan Akan Ethically Proved Akan punya moral Eh dia pindah tuh Jadi artinya Tiga ini Sebenernya ditipu oleh Suartoyo Kan Suartoyo Kasih sinyal Bahwa Kita disenting ya Eh Suartoyo pindah tuh Cuma-cuma Kalau seandain cerita Seperti itu kan Harus ada dasar Dari faktanya Ini kan narasi Yang kemudian Ini bukan Soal dasar fakta Kalau faktanya Memang itu faktanya Justru karena Faktanya itu Mencurigakan Dan saya sekarang Mesti pakai Logika saya Itu untuk Anda Mau protes Apa bedanya logika dengan Halusinasi Apa bedanya Dengkulmu dengan otakmu Itu aja Nah ini saya pertanyaan Saya serius Apa bedanya Ketika Anda mengatakan Saya harus Fair juga Oke saya jawab ya Bayangkan misalnya Kalau saya gak terangkan itu Kendati dalam status halusinasi Semua orang puja-puji Belakangan nanti Akan ada yang nulis Buku misalnya Now it can be told Buat ternyata Rekayasa itu Diam-diam Tanpa disadari oleh Tiga hakim itu Dikunci Di dalam halusinasi Jadi Tiga hakim ini Dibuat halu Oleh Jokowi Mereka ini korban Halusinasi Jokowi Nah itu gak Jalan pikirannya Secara normal Kita puji Tentu saya akan puji itu Tetapi ini soal politik Do think the unthinkable Itu yang kita sebut halusinasi Bukan Listening Silahkan Berasumsi di situ Ya Bukan begini Kalau seandainya kemudian Apa yang diceritakan Bukan berbasis fakta Maka itu Kalau gak halusinasi Asumsi Gini-gini ya Kalau faktanya ada Ngapain kita Mesti pake otak Data itu sendiri bicara Justru karena saya gak percaya Data itu Saya coba cari Hermeniotiknya di situ Kan saya mau tenangin Dengan cara lain kan Nengap gak Aiman Kalau belum saya tau main Pelih buat kamu Ini Begitu dong Cara berfikirnya kan Kan ada hukum di situ Dipake sebagai keterangan Sebelumnya Dalam kasus apa Salih saya juga Disenting opinion Soal Ya soal 90 kan Dia disenting juga kan Iya Untuk apa Untuk memperlihatkan bahwa Suartoyo Disenting Putusan 90 90 mereka disenting Tetapi tetap minoritas kan Demi apa Demi memperlihatkan Buat tidak ada pengandalan Absolut Tentang mahkamah konstitusi Yang sekarang juga begitu Hanya untuk pencitraan Bahwa mahkamah ini Tidak dikendalikan oleh seseorang Yang Yang Ada di film Dirty vote Jadi Jokowi mengatakan Ada dirty vote Ada dirty hand Tapi tidak Tidak ada dirty mind Kalau mau absolut kan Dikendalikan semua Absolutannya Pak Jokowi Dikendalikan itu semua Tetapi Dia musikasi Semacam sensasi Bahwa Di dalam Putusan itu Tidak ada Pengendalian Nah coba Belajar berpikir Dalam lapisan yang Abstrak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Saya minta Bung Noel nanti Harus menjawab ini Karena Tadi menyinggung Pak Jokowi Dan harus dijawab soal itu Jangan saya yang jadi berdebat Dengan Bung Roki Harusnya tadi Anda potong Bung Roki Jadi kesannya saya jadi Di pihak Anda Meskipun Anda menang Bukan berarti begitu ya Kita kembali sesaat lagi Tentanglah bersama kami Di Rakyat Bersuara Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya